Anggap gue dosen lu ya? Anggap kita seumuran dah ya? Yang paling gue seneng tuh kalo abis potong rambut, terus kepalanya dipijet, terus dibunyiin. Mau dibunyiin palanya mas? Boleh. Jadi ceritanya, gue tuh kelar latihan teater. Bareng Mise Lawanda. Yang belum tau Mise Lawanda itu artis bintang iklan. Masih muda, cakep, putih. Mukanya itu gak ada lubang pori-porinya. Jadi ceritanya dia gak bawa kendaraan. Dia bilang, bang gue numpang ya sampe depan tim. Gue mau order ojek. Oh iya, gue hunter sampe depan. Terus dia sambil nunggu orderan, kita ngobrol nih, akrab. Yang namanya temen kan, akrab. Di depan tuh ada tukang parkir, dua. Ngeliatin kita ngobrol. Itu dalam hatinya tuh, ini akrab banget. Pasti ini bukan tukang ojek. Ojek dateng. Misele pulang. Bang duluan ya, oke tos. Gue pulang, jalan. Itu kata tukang parkirnya apa? Om, keren. Rapih. Gue bukan simpenannya. Gila. Haduh. Serius sama. Kalian pasti pernah ngerasain, janjian sama temen. Dan itu udah direncanain dari jauh-jauh hari. Ujung-ujungnya gak jadi. Nah gue lagi ngalamin hal itu. Jadi cerita ini, temen gue ngajak bikin acara Reoni SD. Lulusan tahun 87. 32 tahun. Dan itu kita gak pernah ketemu. Jadi ceritanya temen gue dateng nih ke rumah. Sekalian silaturahmi lah ya. Rahman. Rahman. Anaknya Kamsin. Waduh. Gue keluar. Kita ngobrol. Singkat obrolan sepakat nih. Nyari alamat temen-temen yang gak ada nomor HP-nya. Kita berenem nih. Gue naik motor, yang lain diseret. Wah masuk gang ke gang. Udah kayak mau tawuran gitu. Nyampe ceritanya nih. Nanya-nanya. Bu. Numpang tanya. Kalau rumahnya Jainal sebelah mana ya? Jainal mana ya? Jainal tentara apa Jainal codet? Waduh. Kalau si Jainal gak mungkin jadi tentara. Lagi SD kupingnya budek. Sebelah tapi parah gitu. Orang kalau dipanggil aja. Nal dipanggil Pak Guru no. Hah? Kayak gitu mau jadi tentara. Ada bom mati lo. Udah tuh. Kita lagi nanya-nanya sama ibu-ibu. Itu warga udah mulai pada keluar rumah tuh. Dikirain ada apaan kali kan? Ada satu ibu-ibu. Nanya sama ibu depan rumahnya. Dengan suara yang pelan. Campur basah isarat gitu. Kenapa? Narkoba. Gak tau. Berantem. Gak tau. Hidungnya copot. Udah tuh. Alhamdulillah. Belum ada yang ketemu. Akhirnya kita nongkrong. Ngopi. Ngobrol lah. Ngalor ngidul. Biasalah obrolan kita seputar penyakit. Masa depan. Kematian. Horror lah. Iya. Gue gak denger pengumuman musholah. Orang meninggal aja horror. Berasa ngantri gue. Kadang-kadang kalau ada pengumuman tuh. Bini gue udah ngeledekin aja. Bang. Kiblat sebelah sana. Katanya. Waduh. Kirain gue mau mati. Di salah-salah obrolan tuh. Kita udah mulai-mulai. Apa? Pamer-pamer foto. Prestasi. Yang mungkin menurut dia tuh. Prestasi terbaik dalam hidup. Gue juga sebenernya pengen ngasih tau gitu. Ke temen-temen gue. Kalau gue tuh sering masuk TV. Main sinetron. Main film. Cuma takut kesan sombong. Tapi gue penasaran. Akhirnya gue keluarin HP. Gue buka Youtube. Gue setelin. Gue lagi stand up. Gue kasih tau ke temen sebelah gue nih. Tok. Lu kenal orang ini gak? Enggak bawa kacamata. Keren lu man. Lu kan belum liat. Yaudah biar gue tau aktivitas lu. Nama Facebook lu apa? Rahman Afri. Ketemu gak? Pakai C. Rajman. Ketemu gak? Kecemu Cong. Terima kasih. Nama gue Rahman. Ketemu gak? Ketemu gak?